selamat datang kembali di channel kami jejak prasejarah kami ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang selalu mendukung channel ini dan khususnya bagi yang baru hadir ke channel kami silahkan bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga tombol loncengnya supaya kami selalu bisa eksis dalam membagikan berbagai sejarah yang ada di Nusantara ini pada pembahasan kali ini kami akan membahas fakta dan sejarah asal-usul Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara silahkan untuk disimak sampai selesai untuk pembahasan kali ini supaya bisa bijak dalam menyikapinya Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia khususnya di Pulau Jawa karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia Wali Songo berasal dari kata wali, yaitu orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan sedangkan kata Songo dalam bahasa Jawa yang berarti nomor 9 dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai sembilan wali setiap anggota wali Songo saling dikaitkan dengan gelar sunan dalam bahasa Jawa konteks ini yang berarti terhormat sebagian besar wali juga dijuluki Raden selama mereka hidup, karena mereka berketurunan ningdak makam perwali dihormati oleh masyarakat Jawa sebagai lokasi ziarah di Jawa sebagai bentuk rasa syukur dan untuk berterima kasih atas manfaat dan syafaat yang mereka amalkan pada masa hidupnya ada beberapa pendapat mengenai arti wali Songo yang pertama adalah wali yang sembilan, yang menandakan jumlah wali yang berjumlah sembilan pendapat lain menyebutkan, bahwa kata Songo berasal dari kata sana, dalam bahasa Arab berarti mulia pendapat lainnya juga menyebut kata sana berasal dari bahasa Jawa, yang berarti tempat ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa, wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, pada tahun 1404 Masehi, atau tahun 808 Hijriah para wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga kepemerintahan konsep wali Songo atau wali sembilan dalam kosmologi Islam sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme yang diakini meliputi sembilan tingkat kewalian Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi atau Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makiyah memaparkan tentang sembilan tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahan kesembilan tingkat kewalian itu antara lain satu wali atab atau wali kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta dua, wali aimah, yaitu pembantu wali atab dan menggantikan kedudukannya jika wafat tiga, wali autat, yaitu wali penjaga empat penjuru mata angin empat, wali abdal, yaitu wali penjaga tujuh musim lima, wali nukabah, yaitu wali penjaga hukum syariat enam, wali nujabah, yang setiap masa berjumlah delapan orang tujuh, wali hawariun yaitu wali pemela kebenaran agama, baik pemelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata delapan, wali raja biun yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan rajab dan yang kesembilan, wali hatam yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat islam lalu dari mana asal usul para wali songo tersebut dan pada umumnya terdapat sembilan nama yang dikenal sebagai anggota wali songo yang paling terkenal yaitu yang pertama sunan gresik, atau maulana malik ibrahim maulana malik ibrahim adalah keturunan ke-22 dari nabi muhammad ia disebut juga sunan gresik, atau sunan tandes, atau mursid akbar torikot wali songo nasab maulana malik ibrahim menurut catatan dari asaid bahrudin ba'alawi al-husayni yang kumpulan catatannya kemudian dibukukan dalam ensiklopedi nasab ahlul bait yang terdiri dari beberapa jilid dan berikut ini nasab dari sunan gresik asaid maulana malik ibrahim bin asaid barakat saynal alam bin asaid husaid jamaluddin bin asaid ahmad jalaluddin bin asaid abdullah bin asaid abdul malik asmat han bin asaid alwi amil fakih bin asaid muhammad syohid mirbad bin asaid ali halikosam bin asaid alwi bin asaid muhammad bin asaid alwi bin asaid ubaidillah bin al-imam ahmad al muhajir bin al-imam isa bin al-imam muhammad bin al-imam ali al uraigi bin al-imam jakfar syodik bin al-imam muhammad al-bakir bin al-imam ali zain al-abidin bin al-imam al-husayn bin sayidah fatimah hasaro binti rasulullah ia diperkirakan lahir disamarkan di asia tengah pada baru awal abad ke-14 babet tanah jawi versi main sma menyebutnya asmara kondi mengikuti pengucapan lidah orang jawa terhadap as samarkandi dalam cerita rakyat ada yang memanggilnya kakek bantal maulana malik ibrahim memiliki tiga istri istri pertama yaitu siti fatimah binti ali nurul ala maulana israel raja campah dinasti asmat han satu dan memiliki dua anak bernama maulana mokfaroh dan syarifah sarah istri kedua siti mariam binti syah subakir dan memiliki empat anak yaitu abdullah ibrahim abdul gofur dan ahmad dan istri yang ketiga yaitu wan jamilah binti ibrahim zainuddin al-akbar asmara kondi dan memiliki dua anak yaitu abbas dan yusuf maulana malik ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwakan islam di jawa ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan yaitu golongan masyarakat jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan majapahit malik ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara ia membangun pondokan tempat belajar agama di leran gresik ia juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan pertama di tanah jawa yang sampai sekarang masjid tersebut menjadi masjid jami gresik pada tahun 1419 malik ibrahim wafat makamnya terdapat di desa gapurawetan gresik jawa timur yang kedua yaitu sunan ampel atau raden rahmat sunan ampel bernama asli raden rahmat keturunan ke-22 dari nabi muhammad menurut riwayat ia adalah putra ibrahim zainuddin al akbar dan seorang putri campah yang bernama dewi condrowulan binti raja campah terakhir dari dinasti ming nasab sunan ampel yaitu sunan ampel bin sayyid ibrahim zainuddin al akbar bin sayyid jamaluddin al hussein bin sayyid ahmad jalaluddin bin sayyid abdulloh bin sayyid abdul malik asmat han bin sayyid alwi amil fakih bin sayyid muhammad syahid mirbad bin sayyid ali kholi kosam bin sayyid alwi bin sayyid muhammad bin sayyid alwi bin sayyid ubaidillah bin sayyid ahmad al muhajir bin sayyid isa bin sayyid muhammad bin sayyid ali al uraidi bin imam jakfar shodik bin imam muhammad al bakir bin imam ali zainal abidin bin Imam Al-Husayn, bin Sayyidah Fatimah Az-Zahro, binti Rasulullah. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Ia menikah dengan Dewi Chondrowat yang bergelar Nyai Ageng Manila, Putri Adipati Tuban, bernama Arya Teja. Dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Pernikahan Sunan Ampel, dengan Dewi Chondrowati alias Nyai Ageng Manila binti Arya Teja, berputera Sunan Bonang, Siti Syariah, Sunan Derajat, Sunan Sedayu, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning, berputera Dewi Murtasiyah, Ashiko Raden Husamuddin, atau Sunan Lamongan Raden Zainal Abidin, atau Sunan Demak, Pangeran Tumapel dan Raden Fakih, atau Sunan Ampel II. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasar warsa keempat abad kelima belas, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Yang ketiga yaitu, Sunan Bonang, atau Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putera Sunan Ampel, dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Ia adalah putera Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai pengubah suluk wijil, dan tembang tombo ati, yang masih sering dinyanyikan orang. Pembaruannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang, yang sering dihubungkan dengan namanya. Universitas Leiden menyimpan sebuah karya sastra bahasa Jawa, yang bernama Hetbok van Bonang atau Buku Bonang. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525. Ia dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang keempat yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putera Sunan Ampel, dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Masih Munat. Nama sewaktu masih kecil adalah Raden Kosim. Sunan Derajat terkenal juga dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang memelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit. Ia adalah putera Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tembang macapat pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singomengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522. Yang kelima yaitu, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putera Sunan Mudung, atau Raden Usman Haji, dengan Syarifah Ruhil, atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran, binti Nyai Agen Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Rasulullah. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Yaitu sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, Mursit Thoriko, dan Hakim Peradilan Negara. Ia banyak berdakwah di galangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya ialah, Sunan Prawoto penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Yang keenam yaitu Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Isyad. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Dan merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik. Yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Perapen, yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kabupaten Gresik. Yang ketujuh yaitu, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumundum Milatikta, atau Raden Sahur, atau Syed Ahmad, bin Mansur, atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Isyad, menikahi juga Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar, dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria, atau Raden Umar Syed. Sunan Muria atau Raden Umar Syed adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Saroh binti Maulana Isyad. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Mudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Dan yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin, putra Ali Nurul Alam Syekh Hussein Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Putranya yang bernama Maulana Hasanuddin, juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten. Sebelum kedatangan atau Wali Songo yang sudah admin bahas berdakwah di Nusantara ini, ada juga Wali Songo dari zaman sebelumnya, yang sudah terlebih dahulu menyebarkan agama Islam di Nusantara, diantaranya seperti Sheikh Jumadil Kubro. Sheikh Jumadil Kubro adalah bernama asli Maulana Ahmad Jumadil Kubro, atau Hussein Jamaluddin Al-Akbar bin Ahmad Jalaluddin. Sheikh Jumadil Kubro adalah putra Hussein Jamaluddin dari istrinya yang bernama Putri Selindung Bulan, yaitu Putri Kelantan Tua. Tokoh ini sering disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat, sebagai salah seorang pelopor penyebaran Islam di Tanah Jawa. Makamnya terdapat di beberapa tempat yaitu di Semarang, Trawulan, atau di Desa Turgo, dekat Pelawangan, Yogyakarta. Selain Sheikh Jumadil Kubro ada juga Sheikh Datuk Kahfi, yang juga ikut menyebarkan agama Islam di Nusantara dari periode Wali Songo sebelumnya. Sheikh Datuk Kahfi merupakan guru dari Pangeran Walang Sungsang dan Nyairara Santang, yaitu putra dan putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Sheikh Datuk Kahfi wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, bersamaan dengan makam Syarif Hidayatullah, Pangeran Pasarian, dan Raja-Raja Kesultanan Cirebon lainnya. Selain Sheikh Jumadil Kubro dan juga Sheikh Datuk Kahfi, ada juga Sheikh Nurjati. Sheikh Nurjati adalah tokoh utama penyebar agama Islam yang pertama di Cirebon. Tokoh yang lain adalah Maulana Maghribi, Pangeran Mahdum, Maulana Pangeran Panjunan, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Sheikh Bantah, Sheikh Majagung, Maulana Sheikh Lemah Abang, Pembahku Cirebon, atau Pangeran Cakrabuana, dan Syarif Hidayatullah. Walaupun masih ada pendapat yang menyebut Wali Songo adalah keturunan Samarkan, Asia Tengah, Champa atau tempat lainnya, namun tampaknya tempat-tempat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para Mubalik. Beberapa argumentasi yang diberikan oleh Muhammad Al-Bakir, dalam bukunya Toriqoh menuju kebahagiaan, mendukung bahwa Wali Songo adalah keturunan Hadramaut, Yaman. Begitulah pembahasan kali ini yang dapat kami sampaikan, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika pembahasan kali ini bermanfaat silahkan bagikan ke media yang lain juga, supaya banyak orang yang faham akan sejarah ini, dan nantikan pembahasan lainnya di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!